Kitab Keluaran, Pasal 10 Belalang Tuhan berkata kepada Musa, Pergilah kepada Fir'aun. Aku sudah membuatnya dan para pejabatnya keras kepala, sehingga aku dapat menunjukkan mujizatku yang penuh kuasa kepada mereka. Aku juga sudah melakukannya, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, tentang mujizat dan hal-hal yang menakjubkan yang kulakukan di Mesir. Kemudian kamu semuanya tahu bahwa akulah Tuhan. Musa dan Harun pergi menemui Fir'aun. Mereka berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, mengatakan, Berapa lama lagi engkau tidak mau taat kepada aku? Biarkan umatku pergi menyembah aku. Jika engkau tetap tidak mau membebaskan umatku, besok aku mendatangkan Belalang ke negerimu. Belalang akan menutupi permukaan negerimu. Karena begitu banyaknya Belalang, engkau tidak dapat melihat tanah. Segala sesuatu yang sisa oleh hujan batu akan dimakan oleh Belalang. Belalang akan memenuhi rumahmu dan semua rumah pejabatmu dan semua rumah di Mesir. Ayah dan nenekmu tidak pernah melihat Belalang sedemikian banyak sejak mereka tinggal di Mesir. Kemudian Musa meninggalkan Fir'aun. Para pejabat berkata kepada Fir'aun, Berapa lama lagi kita dijerat mereka itu? Biarkanlah mereka pergi menyembah Tuhan Allah mereka. Jika engkau tidak membiarkan mereka pergi, maka sebelum engkau tahu tentang itu, Mesir akan musnah. Fir'aun berkata kepada para pejabatnya untuk membawa Musa dan Harun kepadanya. Fir'aun berkata kepada mereka, Pergi dan beribadatlah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi katakan kepadaku, siapakah yang akan berangkat sesungguhnya? Jawab Musa, Semua umat kami, tua dan muda, akan berangkat. Dan kami membawa anak-anak kami, laki-laki dan perempuan, domba dan sapi kami. Kami semua pergi, karena Hari Raya Tuhan adalah untuk kami semuanya. Fir'aun berkata kepada mereka, Sungguh Tuhan bersama kamu, sebelum aku membiarkan kamu dan anak-anakmu meninggalkan Mesir. Lihatlah, kamu telah merencanakan beberapa kejahatan. Laki-laki dapat pergi menyembah Tuhan. Itulah yang kamu minta pada mulanya. Tetapi tidak boleh semua umatmu. Kemudian Musa dan Harun disuruh pergi. Tuhan berkata kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir dan belalang akan datang dan berserak ke seluruh tanah Mesir. Belalang akan memakan semua tumbuh-tumbuhan yang disisakan oleh hujan batu. Musa mengangkat tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan menghembuskan angin timur siang dan malam. Besok paginya, angin telah membawa belalang ke tanah Mesir. Belalang beterbangan ke negeri Mesir dan hinggap ke tanah. Tidak pernah ada belalang sebanyak itu di Mesir sebelumnya dan tidak akan ada lagi sebanyak itu sesudahnya. Belalang menutupi permukaan tanah sehingga seluruh negeri itu menjadi gelap. Belalang itu memakan semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sisa dari hujan batu. Tidak ada daun-daun yang tinggal pada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan di seluruh negeri Mesir. Dengan segera, Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Dia berkata, Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap engkau. Ampunilah dosaku kali ini. Berdoalah kepada Tuhan agar dijauhkan kematian ini dari aku. Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengubah angin. Dia membuat angin yang sangat kuat berembus dari barat dan menghembuskan belalang itu dari Mesir ke Laut Merah. Tidak ada seekor belalang pun yang tinggal di Mesir. Tetapi Tuhan membuat Fir'aun keras kepala dan dia tidak membiarkan orang Israel pergi. Kegelapan Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menutupi Mesir. Kegelapan itu akan terasa. Musa mengulurkan tangannya ke langit dan gelap meliputi Mesir selama tiga hari. Manusia tidak dapat saling melihat dan mereka tidak bangun untuk pergi kemana-mana selama tiga hari. Tetapi terang ada di semua tempat tinggal orang Israel. Fir'aun memanggil Musa kembali dan berkata, Pergi dan sembahlah Tuhan. Anak-anakmu dapat juga pergi bersamamu. Tetapi tinggalkanlah domba dan sapimu di sini. Musa mengatakan, Tidak, kami akan membawa semuanya. Sesungguhnya, engkau memberikan kepada kami kurban dan persembahan yang akan kami gunakan menyembah Tuhan Allah kami. Ya, kami akan membawa ternak bersama kami untuk menyembah Tuhan Allah kami. Satu kuku pun tidak ditinggalkan. Kami tidak tahu dengan sebenarnya apa yang kami butuhkan untuk menyembah Tuhan. Kami akan mengetahuinya bila kami tiba di tempat yang kami tuju. Tuhan membuat Fir'aun keras kepala lagi. Jadi ia tidak membiarkan mereka pergi. Fir'aun berkata kepada Musa, Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat engkau lagi di sini. Lain kali, bila engkau datang kemari, engkau mati. Musa berkata kepada Fir'aun, Engkau benar tentang satu hal. Aku tidak akan datang melihatmu lagi. terima kasih. Terima kasih.